Saudara persekolahan Katolik Nyarumkop Kota Singkawang melaksanakan misa syukur akhir tahun untuk tahun pelajaran 2021-2022 pada Jumat 17 Juni 2022. Selain diikuti oleh para pelajar dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, misa ini juga diikuti oleh orang tua siswa. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Onyen Andreas mengenai pelaksanaan misa syukur akhir tahun yang dilaksanakan oleh Persekolahan Katolik Nyarumkop Kota Singkawang Jumat 17 Juni 2022. Misa ini sebagai rangkaian penutup kegiatan pembelajaran semester genap tahun akademik 2021-2022. Misa dipimpin oleh Pastor Persekolahan Katolik Nyarumkop dihadiri oleh para orang tua peserta didik baik tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, serta mahasiswa. Kegiatan ini juga merupakan orientasi panggilan sebagai wujud syukur atas proses cakupan hasil belajar selama pandemi COVID-19 secara maksimal. Dalam homilinya, Pastor John Wahyudi, OFM Cup mengatakan capaian belajar maksimal di akhir tahun ini tidak bermakna apabila tidak diimbangi oleh pendewasaan karakter dalam bertindak dan berpikir baik secara kognitif, apektif, dan spikomotorik. Pastor John juga berharap kepada seluruh warga sekolah untuk tidak cepat puas atas hasil prestasi belajar yang telah diperoleh, melainkan tetap bergiat menjadi berkat bagi masa depan di kemudian hari. Dalam perayaan Misa, akhir tahun 2021-2022, Persekolahan Katolik Nyarumkop di bawah naungan Yayasan Perguruan Masyarakat Kalimantan Barat memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mendapat peringkat juara umum 1, 2, dan 3 masing-masing unit pendidikan SD, SMP, dan SMA berupa piagam dan uang SPP selama satu semester. Penghargaan prestasi belajar diberikan langsung oleh Ketua Yayasan yakni Bruder Dionisius Boneventura France MTB. Dari Kota Singkawang, jurnalis warga Onyen Andreas mewartakan.